Assalamualaikum Sob, ketemu lagi dengan saya Rahmat di GJP Channel, channel tutorial tentang semua hal yang menggunakan komputer. Bagai sekali saya bisa beraktif video di GJP Channel kali ini, dan kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana caranya membuat startup atau booting install window dengan menggunakan USB. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya, tetapi terima kasih dulu ke yang sudah subscribe, like, dan komen. Tidak lupa untuk sobat yang belum subscribe, silakan subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita siapkan dulu file window yang akan kita install atau akan kita buat startup di booting window ini. Kali ini saya akan menggunakan software Windows 11. Oke, Windows yang baru launching, itu yang pertama. Yang kedua, kita siapkan aplikasi Rupus. Terus yang ketiga, kita siapkan USB. Oke, kita lihat untuk USB. USB, di sini kita sudah menggunakan USB. USB, oke, di sini kita menggunakan USB. USB dosong. Untuk penggunaan USB, penggunaan USB, kapasitas dari USB kita sesuaikan saja dengan kapasitas software yang akan kita rupus tadi. Kita sekarang, kita cek dulu software yang kita gunakan, berapa kapasitas. Di sini kapasitas dari sekitar 6GB, 64GB, berarti kita gunakan minimal 7GB. Oke, kita gunakan USB minimal 7GB. Kita di sini digunakan USB sekitar 28GB. Oke, berarti kita aman. Oke, untuk USB kita aman. Oke, berarti yang pertama kita siapkan software Windows-nya dulu. Dalam hal ini, saya gunakan Windows-11. Terus yang kedua, kita siapkan Rupus. Apa, aplikasi Rupus. Oke, yang ketika kita siapkan USB. Oke, kita mulai saja. Kita buka aplikasi Rupus-nya terlebih dahulu. Oke, kita buka. Kita tekan Yes. Oke, ini aplikasi Rupus-nya. Ini aplikasi Rupus yang akan kita gunakan untuk membuat startup booting program Windows-11. dengan menggunakan USB. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama, kita pastikan dulu device. Oke, device device yang kita gunakan sudah tertancap. Di sini ada device ini. Device ini tadi USB tadi. Oke, device ini tadi USB tadi. Oke, ini device. Oke, ini device sudah tertancap ya. Oke, sudah terbaca device di sini. Oke, dia pertama. Terus yang kedua. Kita peselek atau upload file Windows software Windows-11 tadi. Dalam bentuk ISO ya. Di sini file harus berbentuk ISO. Oke, kita select saja. Kita tadi seperti di desktop. Oke, ini Windows-11. Ini Windows-11. Oke. Oke, kita digunakan sebelas. Kita tekan oke. Oke, di sini sudah ready ya. Kalau sudah ready, berarti ya oke nih. Sudah masuk. Oke. Terus yang kedua, kita setting partition scam-nya ini. Oke, kita pastikan scan-nya di point MBR. Oke, di point MBR. Otomatis dari target system ini disini menggunakan bioscam. Oke, ini pertama. Terus yang kedua, kita setting-nya di file system. File system kita NTVS. Oke, file system NTVS. Terus cluster size-nya. Cluster size-nya kita gunakan 4096. Oke, 4096-bit. Oke, setelah semuanya oke. Di sini device-nya sudah ready. Boot sales-nya sudah oke. Sudah masuk. Terus di sini partition-nya sudah MBR. Tariknya sistem sudah bios. Terus file system NTVS. dan cluster size-nya sudah 46. Oke, kita tekan start. Oke. Kita tekan start-start. Oke. Kita tekan OK. Oke. Kita tekan OK. Oke. Oke. Ini proses sedang berlangsung. Proses render software booting Windows 11 ke USB. sedang berlangsung. Oke, kita tunggu saja sampai proses ini selesai. Kira-kira 2 sampai 3 menit. Oke. Oke, sobat. Saya ingatkan lagi, file yang kita gunakan di sini untuk software. Untuk software Windows 11-nya adalah berbentuk ISO. Kita install dulu. Kalau kita tidak di komputer kita tidak perangkat ISO, kita bisa menggunakan power ISO. Kita cari saja di internet power ISO. Kita install power ISO-nya secara otomatis file yang kita ubuh tadi. Apa yang kita mencari akan berubah baca power ISO dan file ini yang kita bisa gunakan yang hanya bisa digunakan di aplikasi Roposidi. Oke. Oke. Kita kembali lagi ke asing menunggu proses render. Kita tunggu sampai selesai. Kalau misalkan terjadi error, biasanya di tengah-tengah kita ada kalimat file. Oke. Kalimat file. Berarti proses render untuk membuat booting install Windows 11 menggunakan USB gagal biasanya. Tetapi kalau kita tar finishnya ready, berarti proses yang kita lakukan dari awal sampai akhir, berarti sesuai dengan yang harus dilakukan. Berarti oke intinya. Oke. Kita tunggu saja. Oke, sobat. Proses render sudah ready. Berarti ini menandakan bahwa proses rupus atau proses pembuatan startup install window 11 menggunakan USB sudah selesai. Kita buktikan saja. Kita buktikan saja apakah USB-nya sudah terisi dengan poin-poin startup install window. Oke. Kita buktikan saja. Oke. Disini sudah ada. Disini ada file boot. Disini ada file setup-nya. Oke. Berarti proses pembuatan startup window 11 menggunakan USB sudah selesai. Karena disini sudah ready. Biasanya kalau terjadi kesalahan, disini file. Oke, sobat. Itu saja tutorial kali ini. Cara membuat booting window 11 menggunakan USB. Terima kasih sobat yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Berbagai kebaikan akan dapat kebaikan. Insyaallah. Amin. And see you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax